Pak Susun, tadi sudah dijelaskan juga ada saksi yang pada akhirnya diragukan juga karena di jam sekian bisa melihat, mengenali orang dan tahu bahkan orang sepeda motornya. Lalu keraguan di penangkapan Peggy ini juga publik juga malah muncul Pak. Malah publik justru, wah ini penangkapan Peggy ini benar atau tidak ya? Apakah dia orangnya atau bukan? Keraguan itu sangat kuat di arus publik. Nah bagaimana kira-kira polisi bisa meyakinkan publik dan mengurai benang pusut di kasus Tina Cirebon ini, Pak Susun? Kalau meyakinkan publik kan sudah kemarin. Sudah yakin bahwa namanya Peggy. Sudah yakin bahwa aliasnya itu. Nah sekarang yang menjadi tugas polisi atau polri atau penyidik adalah membuktikan bahwa dia pelakunya. Membuktikannya biar nggak bisa menolak lagi adalah membuktikan dengan apa yang dikatakan diris krim kemarin, dirkrim umpuda Jawa Barat kemarin, yaitu dengan scientific crime investigation. Nah inilah yang belum dilakukan. Apa itu yang harus dilakukan? Misalnya si dik jarinya, si Peggy yang ditangkap sekarang ini ya, ada tidak di TKP. Kemudian karena ini pembunuhan dan perkosaan dan si Peggy ini dituduh memperkosa juga, cocok nggak sperma yang ada di tubuh siapa? Pina dengan sperma-nya Peggy. Kemudian cocok nggak rekaman yang ada di CCTV dengan wajah daripada Peggy yang ditangkap ini. Kemudian berikutnya, karena ini ke scientific ya, berbicara scientific. Ada nggak DNA Peggy nempel di badan siapa namanya? Pina. Karena berstubuh kan? Nah kalau itu ada semua, maka Peggy nggak bisa mengelak lagi. Nah itulah namanya scientific. Scientific itu tidak perlu pengakuan. Tidak perlu Peggy mengaku, bahkan kalau si Peggy yang menolak, maka hukumannya tambah berat. Karena apa? Dia mempersulit jalannya pemeriksaan. Tapi kalau itu semua tidak ada, maka terbukti bahwa dia adalah Peggy, tapi belum terbukti apakah dia sebagai pelaku. Nah ada yang ngatakan, ada saksi. Nah kalau nggak salah kan saksi yang sekarang para terdakwa, yang sekarang sudah menjadi terpidana, kan mereka menarik keterangannya kan. Berarti keterangannya sudah tidak batal lagi, sudah tidak akurat lagi karena ditarik. Oh ada saksi satu lagi, yang kemarin berapi-api kan saksi yang melihat, yang bengkel ya kalau nggak salah ya. Dia tahu sering berkumpul, dia tahu ini tapi nggak tahu namanya. Kemudian malam kejadian dia tahu. Dia melihat Peggy yang sekarang ini ada di lokasi. Maka timbul pertanyaan, apa ya jarak sekian dia bisa melihat, bisa kenal, 8 tahun yang lalu masih ingat wajahnya sampai sekarang, bahwa betul ini orangnya. Kan nggak kenal dia kan, hanya tahu aja. Jaraknya sekian, malam hari, sepeda motornya warna ini. Tidak apa-apa lah, tapi keterangan siapapun juga wajib diambil untuk dicocokkan pada keterangan lain supaya bersesuaian apa tidak. Yang penting kita hormati dulu jalannya pendidikan dan saya yakin Polri tidak akan digabah mengajukan CPG yang sekarang ini ke pengadilan sebelum alat buktinya lengkap.